Lima anggota geng motor yang melakukan penganiayaan di Cibauning Kolot, Kota Bandung, di ringkus jajaran Satres Krimpol Restabes Bandung, kelima pelaku berinisial itu masing-masing berinisial FA, Mister, FB, Ra, dan K. Kapol Restabes Bandung, Kombes Budi Sartono, mengatakan para pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban lantaran tersinggung saat korban lewat menggunakan sepeda motor dengan kenalpot bising. Jadi pada Sabtu, 3 Mei 2023, malam minggu itu, pelaku ini sedang nongkrong kemudian korban lewat dan menggerungkan kenalpot sepeda motornya, ujar Budi, saat ungkap kasus di Mapol Restabes Bandung, Rabu, 17 Mei 2023. Pelaku yang tak terima, kata Budi, kemudian mengajak teman-temannya untuk menganiaya korban yang sedang nongkrong. Minggu, 4.5.2023, para pelaku membawa senjata tajam serta satu pucuk air gun, akibat kejadian itu, empat orang korban menderita sejumlah luka dan sempat dirawat di rumah sakit. Tanpa berbicara apapun, langsung memukul ikoban, membacok dan menembakkan senjata pada-pada korban, dan memukul pakai kayu. Katanya, selain menangkap para pelaku, polisi pun mengamankan barang bukti berupa pisau hingga air gun jenis Glock 19, kami sudah amankan semua barang bukti air gun jenis Glock 19 milik Ra. Katanya, selain lima pelaku tersebut, kata Budi, polisi masih memburu pelaku lainnya dalam kasus itu sekaligus mendalami asal-muasal kepemilikan air gun, kejadian ini tidak boleh terulang, gerombolan bermotor tidak ada tempat di kota Bandung. Katanya, akibat perbuatannya, kelima pelaku disangkakan pasal 170 KUH pidana dan diancam pidana kurungan maksimal selama lima tahun. Yang rilis kasus 1.70 Perniayaan, kalian bersama-sama beberapa orang, yang kejadiannya itu pada hari Minggu, pukul kosong titik, gak pun begini hari. Jadi, hari ini dilakukan oleh empat, lima tersangka terhadap korban, empat orang. atas nama atas nama atas nama korban atas nama Aldi, Agung, Asep, dan Emmeris. Yang korbannya, ada beberapa luka sobek pada bagian buku, ada juga yang mendapat luka ropek pada bagian kepala, ada luka ropek pada bagian kepala, dan ada yang putus jari terhujud dari korban. sehingga itu kejadian dilakukan oleh orang tersangka di daerah Cinggiming, Kolok, Coblong, atau Bandung. Jadi, kronologisnya adalah pada hari Minggu, korban lagi duduk-duduk di depan rumahnya, diletangi oleh segera bulan kelompok anak muda memakai sebo, tutup kepala, tanpa berbicara apapun, langsung membagi buta, menghampiri para korban, membacok, dan juga mengerembakan senjata gotri, senjata kepada para korban. Kemudian, juga menggunakan pengukul pakai kayu kepada korban dan segala luka-luka. Kemudian, dari situ, kita tinggi jajaran, kebetulan saya malam itu juga hadir mengasang oleh TKP, mengejar para pelaku dengan alat-alat bukti yang ada, Alhamdulillah, pada hari berapa di tempat? Berapa di tempat? 2 minggu setelah kejadian, kita bisa diterangkan seluruh pelaku atas nama R A, atas nama M R, atas nama F, atas nama R A, dan atas nama K A. Dan, Alhamdulillah, kita bisa amankan semua dengan alat bukti, 1 pucuk air gun jenis block 19 milik R A. kemudian masih ada barang-barang putih, masih kita lakukan pencarian, itu sudah butuh 1 buah karambit, 1 buah kayu balong, dan 1 buah pisau. Ini yang kita lakukan dan juga asal-masalnya ketersinggungan pada hari malam minggunya dari para pelaku karena mendengar suara penampung. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!